Nama Ganjar Pranowo mencuat dalam survei terbaru sebagai sosok paling diingat untuk Capres 2024. Populernya, kader PDI Perjuangan ini justru menimbulkan pertentangan internal karena keputusan mengenai Capres PDI Perjuangan harus mendapatkan restu dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ganjar Pranowo, seakan terus menerima restu untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Dalam survei teranyar poll tracking, nama gubernur Jawa Tengah itu menjadi sosok yang paling diingat oleh responden sebagai kandidat Capres. Dalam survei terhadap 1.220 responden itu, Ganjar Pranowo memperoleh 18,2 persen dalam elektabilitas Capres 2024. Dalam sejumlah jajak pendapat lainnya, nama Ganjar juga masuk dalam tiga teratas dengan elektabilitas tertinggi bersama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kalau PDIP akhirnya mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya, maka akan terbentuk relasi simbiosis politik mutualisme, saling menguntungkan, suara-suaranya terkristalisasi. Pendukung PDIP yang belum tentu mendukung Ganjar akan memilih Ganjar karena pemilih militan, ceruk utama PDI Perjuangan, pun sebaliknya ada basis yang sangat militan pada Ganjar itu akan berpotensi memilih PDI Perjuangan, akan berpotensi menaikkan suara PDIP. Artinya PDIP akan mendapatkan berkah elektoral berupa kotel efek yang semakin efektif. Kotel efek akan bekerja secara efektif. Ketomong PDIP Megawati Soekarno Putri pun telah bertitah. Bagi kader yang dianggap menyalahi ADART Partai, maka tidak segan akan dipecat atau justru dipersilahkan untuk undur diri.